Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin di channel YouTube yang menyajikan berbagai materi terkait dengan ilmu komputer dan juga teknologi informasi baik pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama belajar ya terkait dengan Supervised learning ya khususnya algoritma decision tree ya ini materi ini biasanya diajarkan di mata kuliah seperti data mining AI dan data science dan beberapa mata kuliah sejenis baik nah topiknya ini kita akan apa yang kita bahas di materi ini video ini yang pertama adalah pemantar kemudian kita perlu tahu dulu apa itu Supervised learning apa itu unsupervised learning ya kemudian nanti konseptual dari decision tree hingga nanti ada contoh-contoh atau langkah-langkah ya bagaimana membentuk tri ya di dalam metode decision tree ini dan terakhir kita sediakan latihan buat teman-teman yang ingin berdalam materi atau mungkin konsep yang disampaikan di video ini Oke langsung aja ya yang yang pertama learning ya atau belajar atau pembelajaran ya ini merupakan salah satu kemampuan AI yang sangat penting gituannya yang mampu untuk belajar dari pengalaman yang ada dari pengetahuan yang dimiliki yang sudah ada ya bisa berupa fakta data dan informasi yang sudah terjadi sebelumnya nah untuk menyelesaikan satu permasalahan yang yang baru tentunya gituannya nah learning ini merupakan bagian dari AI ya yang tentunya banyak digunakan banyak diterapkan dan dalam berbagai menyelesaikan berbagai macam permasalahan ya Hai Oke Nah algoritma pembelajaran berbasis AI ini mampu harus mampu ya menginterpretasikan mengolah data yang terdahulu bidannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang baru itulah salah satu peran dari algoritma learning AI yang seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru ya berdasarkan data-data yang terdahulu jadi kalau digambarkan secara visual kurang lebih seperti ini kita punya data rekod yang data yang terdahulu lalu ini kita lakukan ekstraksi kita lakukan ekstraksi ekstraksi data kemudian kita identifikasi hal-hal yang penting gitu ya lalu kemudian kita disimpan di basis pengetahuan ya Nah ini sebenarnya seperti halnya manusia atau kita semua gitu ini juga melakukan hal yang sama pada saat kita kata-kata belajar atau learning gitu ya maka kita mungkin akan menyimpan atau menandai ya hal-hal yang penting itu biasanya nah dari hal-hal yang penting itu kemudian kita coba ekstrak ya dari materi misalnya nih ada materi banyak kemudian disitu dilihat mana yang hal-hal yang penting mungkin kita bisa catat kita bisa note kita bisa tandai dan sebagainya kemudian dengan menandai itu itu sebenarnya adalah menyimpan ke ke dalam otak kita ya menyimpan ke dalam storage atau penyimpanan pada suatu saat mungkin ketemu soal atau ketemu permasalahan yang baru ya yang bisa jadi berbeda dari apa yang dipelajari namun karena ini sudah belajar mesin itu sudah learning ya sudah sudah pintarlah gitu ya maka si mesin ini mampu menyelesaikan permasalahan permasalahan walaupun itu data yang baru soal yang baru ya seperti halnya kita pada saat ujiannya bisa jadi soal yang disajikan itu berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari ya tapi tentunya bagi yang teman-teman sudah belajar yang kita sudah belajar harusnya bisa menyelesaikan persoalan ujian tersebut dan nanti menghasilkan satu luaran tertentu ya saya kira itu analoginya nah dalam algoritma pembelajaran learning ini ada dua jenis ada yang namanya supervised learning ada namanya unsupervised learning kita coba pahami dulu ya sedikit atau sekilas mengenai dua jenis ini nah yang namanya supervised learning itu seperti halnya sebenarnya manusia belajar atau kita belajar pada saat kita belajar di kuliah di sekolah kita akan diajari Oh ini kucing Oh ini ayam Oh ini anjing Oh ini misalnya kelinci dan sebagainya itu itu dalam proses kita training kita belajar nah dari harusnya belajar tadi secara tidak sadar kita sudah menyimpan ciri-ciri atau fitur dari masing-masing yang dijelaskan tadi dari hasil belajar ya jadi hal-hal yang penting disimpan di otak kita ya nah artinya ini ada proses supervisi ya ada yang ngajarin iya ada gitu ya nanti akan ada supervisornya gitu ya siapa supervisornya ya kalau kita belajar mengenai jenis-jenis atau kategori dari binatang ini tentunya mungkin buru-buru kita gitu ya tapi nanti dalam proses learningnya si komputer atau mesin maka yang ajarin ya kita ya sebagai pengembang pengen dari mesin learning atau akhirnya nah suatu saat kita ketemu seekor binatang dan ya yang dari binatang itu kita bisa melakukan prediksi atau memperkirakan ya berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita kenal kita mungkin akan dengan mudah sekali ya itu mengenali Oh itu anjing Oh itu kucing dan sebagainya gitu ya walaupun antara anjing dan kucing ini sebenarnya kurang lebih sama tapi manusia punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa mengenali itu semua ya making prediksinya hebat sekali kita kita jadi intinya disupervised learning itu kita melatih jadi ada kata kita disana ada 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 pihak-pihak tertentu yang melatih model ya lalu dengan pengetahuan yang hasil pelatihan itu modelnya atau mesin kita dapat mempredisikan data yang baru atau yang belum diketahui jadi intinya begitu ada tahapan proses pelatihan itu yang yang menjadi kunci atau inti dari super fast learning berbeda dengan unsupervised learning ya unsupervised learning ini tidak ada campur tangan manusia ya jadi mesin hanya dikasih data jadi dikasih data ini dan ya ya tentu campur tangan manusia adanya di bagaimana merancang algoritma super fast learning gitu ya Nah tentu algoritma itu punya tujuan ya misalnya mengelompokkan kemudian menganalisis atau menghubungkan dan sebagainya nah namun disini cara kerja si algoritma itu dia secara otomatis akan mempelajari data dan nanti akan mengeluarkan satu satu luaran yang 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 sesuai dengan tujuan dari algoritma tersebut jadi disini itu modelnya itu berusaha menemukan pengetahuan itu secara otomatis secara mandiri berdasarkan sekumpulan data tidak ada campur tangan manusia ya jadi data ini data ini hanya sebagai data saja ya oke baik nah ini mungkin rangkumannya gitu hanya metode-metode dari super fast dan unsupervised ya di super fast itu kita mengenal ada namanya classification ya jadi ini kalau super fast itu ada klasifikasi ya alternatif klasifikasi kemudian kalau dan yang kedua adalah regresi ya keduanya kurang lebih sama ya tapi ya sama-sama super fast ya tapi bedanya adalah kalau klasifikasi ini mencoba mengelompokkan data berdasarkan kelas yang sudah didefinisikan ya sedangkan regresi ini berusaha untuk melihat pola atau memprediksikan sesuatu ya data yang biasanya numerik gitu kan ya kata-kata misalnya harga saham di bulan depan berapa dan sebagainya itu prediksi kemudian di unsupervised ini yang paling banyak dibahas pasti di beda klastering ya klasterisasi nah klasterisasi ini berusaha menemukan pola-pola data yang sama untuk dikelompokkan di dalam klaster yang sama ya kemudian yang kedua adalah association association ini yang berusaha menemukan pola hubungan antara satu data dengan data yang lain ya ini biasanya untuk kata Allah untuk promosi ya istilah kerennya ada market basket analisis mencoba menganalisis dari data transaksi orang kalau beli barang A itu beli barang B nggak gitu ya berapa kemungkinan akan beli barang C dan seterusnya itu biasanya untuk keperluan promosi ya kemudian yang ketiga adalah dimension reduction ya ini bisa di ternyata unsupervised ini juga beberapa teknik bisa dipakai untuk mengurangi atau menilai apakah satu satu atribut atau satu data itu perlu di dihilangkan atau bisa dihilangkan atau tidak ya ini juga bisa dipakai untuk keperluan misalnya kompresi ya kompresi data ya baik itu beberapa metode terkait dengan non-supervised dan non-supervised oke kita lebih mendalam kita beda dengan contoh ya jadi klasifikasi dan regresi bedanya apa sih nah di dalam klasifikasi ini berusaha memprediksi label atau kelas yang bersifat diskret atau kategorika mungkin masih ingat mengenai jenis-jenis data gitu ya ada yang sifatnya ordinal ada yang sifatnya kategorikal ada yang sifatnya numerik gitu kan ya nominal gitu ya ada juga yang sifatnya sifatnya misalnya interval dan rasio gitu ya nah dalam klasifikasi itu biasanya kelasnya ini berupa diskret atau kategorikal atau nominal ya nominal itu ada nilai-nilai yang memang memiliki pembeda yang jelas antara satu dengan yang lain ya ini ini contoh ini kelasnya ya kemudian berikutnya ada atribut yang lain ada atribut yang lain ini atribut biasa ya yang nanti bertugas untuk memprediksikan si kelas ini nah dalam algoritm klasifikasi itu tugasnya adalah bagaimana nanti kalau ketemu data yang baru ya dengan atribut yang berbeda dari yang ada maka bisa memprediksikan kelasnya apa ya jadi misalnya ada data baru ini harus masuk ke dalam kelas yang atas atau yang bawah jadi dan definisi dari masing-masing kelas ini sudah sudah jelas sudah didefinisikan di awal itu namanya klasifikasi berbeda dengan regresi ya kalau regresi ini berusaha memprediksi label atau kelas yang bersifat kontinu atau numerik misalnya seperti ini ini memprediksi penggunaan atau emisi CO2 ya dari informasi mesin dan juga penggunaan bahan bakar ya dari angka-angka ini kemudian nanti kalau misalnya ada angka yang baru ya itu nanti berapa nih emisi dari CO2 nya dari mana bisa memprediksikan angka itu dari data-data yang sebelum dari pola-pola data yang sebelumnya ya itu namanya regresi ya oke baik ya ini sebagai pengantar mengenai algoritma klasifikasi ya dan kita akan bahas ya di oh ya ini beberapa algoritma klasifikasi ada naik bias, stochastic, ada KNN, ada decision tree ini yang akan kita bahas hari ini atau di video ini ya ini adalah decision tree baik kita lanjutkan ya nah sekarang kita lebih mendalam mengenai decision tree sebagai salah satu bagian dari algoritma tadi ya super fast learning ya kaitannya dengan klasifikasi oke kita dari contoh ya biar mempermudah kita dari contoh kita akan coba membangun atau membentuk decision tree jadi decision tree itu dari data yang ada ini contohnya ada 14 baris data ya yang memprediksi nanti apakah profile atau seseorang ini akan membeli komputer atau tidak nah dari data set ini kita perlu pahami dulu gitu kan ya bahwa ini yang mananya data set ya data set itu terdiri dari tabel tabular ya data-data yang disajikan dalam bentuk tabular ya ada atribut-atributnya disana ya atribut itu ada dua jenis ada atribut biasa itu edge income student credit rating ini yang nanti akan menjadi parameter atau atribut yang memprediksikan ya yang nanti akan memprediksikan atribut yang sepatnya kelas ya label atau kelas ya base komputer ini adalah label atau kelasnya yang yang akan kita prediksi ya kemudian juga tipe data dari masing-masing value itu juga perlu kita pahami ya kebetulan di contoh data set ini semuanya sifatnya kategorikal gitu ya atau nominal ya karena memang disini tidak ada data numerik ya numerik yang ber atau interval atau rasio tidak ada ya jadi semuanya kategorikal ya memang naturalnya decision tree ini biasa digunakan untuk data-data yang memang sifatnya kategorikal oke nah selanjutnya bagaimana dari data latihan ini kita membentuk atau menghasilkan model yang nanti bisa mengklasifikasikan data secara otomatis itu tujuan ya tujuan decision tree adalah membentuk model atau tree ya dalam bentuk pohon tentunya ya yang nantinya bisa dipakai untuk mempredisikan data yang baru oke kita kita lihat dulu gitu ya dari data set ini ternyata nanti hasil decision tree nya kurang lebih seperti ini ya nah disini contoh tree dari hasil data set ini dan disana jelas sekali gitu pada saat kita ada data yang baru misalnya kata Allah ketemu data misalnya age nya seseorang seseorang berumur 45 gitu ya seorang berumur 45 oke kemudian ternyata income nya income nya katakanlah high ya kemudian student nya dia bukan dia bukan student ya kemudian credit rating nya misalnya excellent ya nah apakah dia akan beli komputer akan begitu ya kita lihat oh dari decision tree ini jelas sekali kita bisa mengikutinya alur dari ini untuk menentukan apakah nanti beli komputernya yes atau no ya oke 45 berarti umur 45 berarti akan ke kanan ya karena lebih dari 40 ya kemudian ditanya credit rating nya ya credit rating nya yes atau excellent atau fine oh ternyata excellent nah karena excellent maka dia tidak ya ternyata dari data sekali lagi dari data yang ada ya di putus keputusannya adalah bahwa orang dengan profil ini ya profil yang baru ternyata tidak beli komputer ya sehingga mungkin kalau untuk keperluan marketing nggak perlu ditawarin dan sebagainya berbeda dengan kata Allah seseorang ya yang yang berumur misalnya 35 tahun ya nah berarti esnya 35 berarti ketengah ya karena ketengah Oh dia pasti beli komputer jadi rata-rata berdasarkan data ini seluruh orang itu yang berumur 31-40 itu beli komputer berdasarkan data sekali lagi ya jadi data berbeda bisa jadi hasilnya nanti akan berbeda nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membentuk tree seperti itu yang akan kita bahas di di video ini ya jadi membentuk tree ini ya tentunya kita secara manual dulu ya kita pahami ya nanti dalam prakteknya ya itu bisa dilakukan otomatis dengan library atau bantuan tools tertentu tidak ya oke sebelum kesana ya dari model ini kalau kita implementasikan di programming itu bisa dalam bentuk if-then-else kan jelas ya jika age-nya kurang dari 30 ya maka apa ya kalau antara 31-40 maka apa dan seterusnya ya jadi bisa direpresentasikan dalam bentuk rules yang bersifat if-then-else ya oke lanjut itu tadi gitu ya nah pertanyaannya gini kenapa si age ini ditaruh di atas ya apa parameternya ya bagaimana ini kan ada empat ya ada empat atribut ya age income student credit rating kenapa bukan income yang ditaruh di atas kenapa bukan student yang ditaruh di atas kenapa bukan credit rating itulah yang yang harus kita pikirkan di awal ketika nya dalam membentuk tri ya membentuk tri kan itu kan pasti dimulai dari root ya setelah itu adalah atribut-atribut yang lain ya oke eh kita lihat ya kita lakukan tahap satu persatu kita coba lihat student ya kita coba lihat student disini atribut student ya kemudian nah dari atribut student itu ternyata ya kalau kita lihat eh hasil labelnya berdasarkan student ini ya itu eh ada sembilan yang yes ada lima yang no ya dari atribut ininya nah berdasarkan student tadi kalau kita bagi ya bagi berdasarkan student maka ada dua bagian student itu kan ada yes dan no ya nah ternyata yang yes itu ada eh yang yes itu ada dua jenis ya itu kelas yang sifatnya yang bias komputernya adalah yes ada enam ya sedangkan yang no ada satu demikian juga kalau studentnya itu no atau bukan student itu ternyata malah yang no itu ada empat kemudian yes nya ada tiga nah eh atribut ini atribut student ini ini itu dikatakan sebenarnya tidak layak atau kurang cocok ya sebagai root atau sebagai pemisah awal ya kenapa karena dia tidak bisa memisahkan kelas bias komputer ini secara utuh ya sebelah kiri oke lah gitu dan ini lumayan bagus ya tapi sebelah kanan ini jelek gitu karena masih bercampur antara kelas yang yes dan no ya maka atribut student tidak bisa digunakan ya bagaimana dengan atribut age ya yang lain nah atribut age dengan cara yang sama kita bisa membagi kelasnya itu menjadi tiga yaitu yang kurang dari 30 30 sampai 40 dan lebih dari 40 nah ternyata disini hasilnya walaupun masih ada yang bercampur ya itu di kurang dari 30 dan lebih dari 40 maka disini maksudnya ada atribut yang yang terpisah dengan baik itu yang lebih 30 sampai 40 kelasnya semuanya yes pakai ini sini dikatakan atributnya baik atau cocok sebagai pemisah oke mudah-mudahan bisa jelas disini visualisasi nah cara ini ini kan cara visual ya tentunya tidak akan terlalu efektif jadi pada saat datanya itu banyak datanya ada ribuan datanya ada ada jutaan gitu ya maka kalau kita gambarkan seperti ini atau pakai statistik seperti ini apalagi kalau atributnya banyak itu tentu akan kita harus cek satu persatu nah untuk itu kita perlukan perlukan nanti cara atau ukuran gitu ya measurement gitu ya yang akan dijadikan dasar untuk membentuk tree ya nah ada tiga sih ya pertama adalah Predictiveness Predictiveness itu sebenarnya yang tadi kita lakukan itu agak-agak sulit ya karena memang hanya melihatnya hubungan antara atribut dengan dengan label kelasnya dan itu bisa jadi nilainya sulit untuk data yang banyak yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan entropi dan juga impurity impurity ini tingkat kemurnian ya dari satu atribut oke nah kita akan bahas yang ketiga yaitu entropi ya nah sebagai gambaran kita kalau kita pakai kita lihat purity gitu ya atau tingkat kemurnian ini bagus entropinya juga bagus karena dia pure node ya jadi seluruhnya bisa merupakan yes atau nanti kalau ada seluruhnya no maka itu bagus ya itu pembagian yang bagus oke kita lihat entropi ya entropi ini merupakan salah satu ukuran kemurnian atau keberagaman atau randomness atau uncertainty ya dari satu atribut nilai entropi yang semakin kecil maka distribuinya semakin homogen node-nya akan semakin murni nah cara menghitung entropi itu dengan rumus ini ya dengan logaritma ya jadi nggak usah terlalu dipusingin kalau teman-teman tidak terlalu familiar dengan simbol-simbolnya kita akan coba belajar atau mungkin menjelaskan step by stepnya saja ya namun sebelum itu kita perlu pahami dulu entropi rendah dan tinggi itu yang seperti apa nah kalau misalnya seperti ini ada dua kelas ya dengan komposisi di satu node itu satu kelas yang yes satu dan tujuh yang no maka ini dibilang entropinya rendah ya nah sedangkan kalau seimbang atau mirip gitu maka itu dibilang entropinya tinggi ya nah ekstrimnya kalau misalnya yang satu 0 yang satunya ada lagi ada 8 artinya bener-bener cuman ada no doang kelas yang lain tidak ada maka ini dibilang entropinya 0 nah ini yang dicari sebenarnya yang terbaik ya entropinya 0 ya nah kalau ini entropinya paling tinggi ya karena entropi itu nanti rentangnya hasilnya adalah 0-1 ya kalau bisa berimbang datanya 4yes 4.0 maka dibilang entropinya itu nilainya 1 atau tertinggi ya rentangnya 0-1 nah bagaimana menghitung entropi ya pakai rumus ini kita akan coba terapkan rumus ini tahap per tahap ya oke yang pertama ini dari data yang tadi data set tadi gituannya itu sebenarnya tidak terlalu susah ya dalam menghitung entropi gitu ya langkah pertama adalah kita hitung entropi data atau entropi keseluruhan data ya yang disini sebut sebagai info D ya ininya simbolnya atau di formulanya nah rumus ini mungkin apikan dulu ya kita pakai step-by-step yang sebenarnya nanti mengimplementasikan rumus ini nah ada tiga hal yang harus kita ketahui atau harus kita cari dulu ya dan ini tidak terlalu sulit ya yang pertama adalah dari atribut base komputer disini itu dihitung berapa yang yes berapa yang no ya kalau kita hitung disini ternyata ada 9 yang yes dan ada 5 yang no perhatikan yang sini sekali lagi ya kemudian total datanya ada 14 ya ya tentunya ini bisa dilakukan dengan mudah pada saat kita mengimplementasikan dengan data set yang berbeda yang banyak kita tinggal count atau kita tinggal jumlahkan saja ya oke langkah selanjutnya adalah tinggal masukkan aja datanya ya jadi 9 yang yes ini kadang ada menuliskan seperti ini ya I 9,5 itu itu artinya entropi dari komposisi 9 kelas yang pertama dan 5 kelas yang kedua lah gitu ya oke kemudian berikutnya kita perhatikan yang sebelah sini ya yang sebelah kelas ini ini adalah eh pi log 2pi ini sebenarnya mau mau mengeskusi perintah ini oke dari mana angka 9 9 itu dari data yang yes ya kita pindahkan ke sini ya 9 per 14 14 adalah total datanya ya demikian juga yang ini jadi 9 per 14 log 9 per 14 kemudian yang limanya ini adalah angka dari yang no dari yang no kita pindahkan ke sini ini juga demikian yang belakang berapa log 9 per 14 itu tinggal kita pakai kalkulator cari di kalkulator 9 log 4 log dari 9 per 14 itu berapa ya setelah dihitung-hitung ini ada hasilnya nanti hasil akhirnya adalah kurang lebih 0,940 ya gitu ya mudah-mudahan bisa 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 jelas kita nih saya tidak menjelaskan mengenai logaritmanya karena bisa dihitung dengan kalkulator atau dengan tools yang lain Oke ini langkah pertama menghitung entropi dari keseluruhan data atau entropi dari kelas ya Oke kita lanjutkan berikutnya adalah menghitung entropi dari setiap atribut jadi setiap atribut harus dihitung entropinya ya caranya adalah dengan rumus yang kedua ya yang sebenarnya kurang lebih sama entropi dari suatu atribut ya itu adalah jumlah dari keseluruhan kemungkinan dari atribut itu dihitung entropinya lalu nanti dikalikan dengan dengan entropi dari atau ininya apa probabilitasnya nah kita bikin tabel dulu ya kita bikin tabel dulu seperti ini ya untuk menghitung entropi dari edge nah yang pertama kolom yang pertama di sini ya dari edge ini alternatifnya atau isian datanya kategorinya ada apaan aja karena itu cuma ada tiga gitu yang kurang dari 30 yang 30 1 sampai 40 dan lebih dari 40 tuliskan aja disini berarti akan ada tiga baris nah lalu kemudian dihitung ya di bagian yes dan no ini adalah kelasnya kelas yang bias komputer disini kan cuma ada yes dan no itu ada berapa yang yes ada berapa yang no untuk yang edge nya kurang dari 30 kita lihat disini yang kurang dari 30 kan ini kemudian mana ini ini ada lima harus ya ya ada lima ya nah kemudian kita tarik garis ke kanan ya oke ini adalah yes nya ada berapa gitu ya oke yes nya ternyata kita tandai dulu ya sorry dari sini kemudian ini no berarti no nya ada tiga nih satu dua tiga ya no nya ada tiga ya yes nya ada berapa ya tentu ada dua karena totalnya ada lima yes nya ada dua oke lakukan yang sama yang sama untuk yang 31 sampai 40 ya ternyata ada 4 yang yes dan ada 0 yang no lebih dari 40 juga demikian hitung 4 yang ya tiga yang yes dan dua yang 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 no nah dari sini kemudian dihitung ininya dihitung entropinya entropi untuk setiap kemungkinan atribut atau setiap kategori atribut ya oke bagaimana menghitungnya ya sama ya tadi info 2,3 2 yang yes 3 yang no kemudian adalah ini penulisan yang lain i2 23 gidenya adalah min 2 per 5 5 dari mana ya total data yang kurang dari 30 itu kan 5 ya ada lima ini kan ya kalau kita tambah 2 per 5 log kedua dari 2 per sorry ini 5 ya harusnya salah nih 2 per 5 kemudian dikurang 3 3 dari mana yang no 3 per 5 ya log 3 per 5 ya sama dengan 0,971 masukkan ke sini ya kemudian yang 31 sampai 40 juga sama dihitung ya dihitung juga nilai entropinya berapa kalau ada salah satu dari 0 maka entropinya pasti 0 ya kalau kedua data ini seimbang sama maka entropinya pasti 1 ya itu itu apa namanya salah satu ininya apa namanya guideline atau mungkin best practice-nya ya kemudian kalau yang lebih dari 40 32 komposisinya maka dihitung juga ya nah ini berlaku asosiatif ya jadi keduanya itu sama ya kalau 23 dengan 32 maka hasil lognya pasti sama hasil entropinya sama ya oke nah kemudian setelah ketemu masing-masing entropi kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang sebelah kiri ya implementasinya seperti ini jadi entropi dari age at group age itu adalah 5 per 14 5 dari mana gitu ya nah ini kita perhatikan yang disini ya 5 itu adalah total data yang age-nya kurang dari 30 itu 5 ya nah ini 2 tambah 3 itu kan 5 kemudian 14 adalah total data keseluruhan kemudian dikalikan dengan entropi dari 2,3 yaitu 9,71 ya sorry 0,971 kemudian yang 4 ini dari mana oh yang ini yang 31 sampai 4 sampai 40 ya ini total datanya ada 4 ya ya demikian juga yang 40 lebih dari 40 ini adalah total datanya adalah 5 ya dikalikan dengan entropi masing-masing hasil akhirnya adalah 0,694 ya oke itu entropi untuk atribut age ya mudah-mudahan bisa dipahami ya selanjutnya untuk setiap atribut yang lain juga dilakukan hal yang sama ya seperti income gitu dan itu ada tiga opsi gitu dan ada tiga pilihan yaitu high low dan medium maka kita list aja berapa yang yes berapa yang no ya kemudian yang medium berapa yang yes berapa yang no kemudian nanti kita hitung nilai entropinya masing-masing kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung entropi dari atribut ya hasilnya adalah 0,911 demikian juga yang student ya sudah ada dua kemungkinan yes dan no masing-masing dihitung ya ternyata entropinya adalah sekian dan sekian ya dimasukkan ke dalam rumus ini nanti hasilnya adalah 0,788 ya demikian juga yang credit rating itu juga lakukan hal yang sama ya oke nah eh sebelum kita lanjut ada konsep konseptual lagi namanya information gain ya information gain ini kalau tadi kan entropi itu menghitung tingkat kemurnian di dalam satu satu cabang atau satu atribut tertentu gitu ya satu aja nah sedangkan information gain ini atau sering disebut sebagai gain aja gitu merupakan informasi atau nilai peningkatan derajat kepastian dari suatu atribut setelah dipecah atau di split ya gain A menggambarkan seberapa besar entropi berkurang akibat atribut A semakin besar semakin bagus ya rumusnya adalah pengurangan antara entropi keseluruhan dikurangi dengan entropi atribut ya jadi gampangnya entropi sebelum dipecah akhirnya itu nanti dikurangi dengan entropi dari atribut yang ada di bawah nah nanti hasilnya berapa nah itu akan menjadi information gain dan ini yang nanti akan menjadi dasar apakah atribut tersebut lebih baik ditaruh di duluan atau pelakangan ya oke bagaimana implementasinya oke ini rumusnya ya gain atau information gain dari A itu adalah entropi dari keseluruhan dikurang entropi dari A oke kita catatkan yang sebelumnya ya entropi dari masing-masing atribut entropi keseluruhan atau info D itu adalah 904 ya oke kemudian dari edge itu adalah ini yang dihitung di tahapan sebelumnya ya kita hanya memindahkan ke dalam tabel ini ya untuk mempermudah ya selanjutnya kita bisa hitung gain atau information gain dari edge dengan cara oh salah nih ya ini bukan 904 ya 940 kalau kita cek di depan pasti 940 0,940 dikurang 0,694 dari mana ya dari sini ya ini dari sini ya ini dari yang dari yang sini ya ini 994 ya oke itu information gain dari edge berikutnya adalah information gain dari income ya ya itu adalah 0,940 dikurang 0,911 ya information gain dari student 0,940 dikurang 0,7 788 information gain dari credit rating itu sekian nah dari empat ini empat atribut ini ya pertanyaannya mana yang akan menjadi root atau akan menjadi atribut yang ditajikan pertama jawabannya adalah cari yang tertinggi ya karena edge ini adalah nilai gainnya adalah tertinggi 0,246 dibandingkan yang lain maka edge ini memiliki kesempatan yang terbaik ya untuk menjadi node awal atau root ya gitu jadi berdasarkan yang tertinggi oke sehingga nanti bentuk country nya akan seperti ini jadi atribut pertama adalah edge nya ada tiga kemungkinan kurang dari 30 31 sampai 40 dan lebih dari 40 nah berikutnya node berikutnya di sini ini akan sangat bergantung pada data lagi lihat data yang kurang dari 30 di sini ya kita cek yang kurang dari 30 ya kemudian sorry ini salah ya yang kurang dari 30 ya ada 5 ya nah itu sebelah kanannya ya base komputernya sudah mungkin belum sudah artinya semuanya sudah no semua atau yes semua belum kalau belum masih ada variasi yes dan no nya maka di sini pasti nanti harus ada atribut lagi ya tapi beda dengan yang 31 sampai 40 yaitu ini ya 31 sampai 40 ini kemudian ini dan ini ya seluruhnya itu yes ya seluruh kelasnya atau hasil kelasnya adalah yes sehingga karena seluruhnya yes maka langsung kesimpulannya adalah yes sehingga ini sudah menjadi keputusan akhir yaitu yes sedangkan yang lebih dari 40 juga harus dicari atributnya gitu ya nah yang pada tanya ini atribut baru ini juga lakukan hal yang sama sebenarnya dengan dengan tadi ya menghitung information gain dari atributnya menghitung information gain dari alternatif dari atribut dan sebagainya untuk setiap atribut ya bagaimana caranya kita lihat ya jadi yang ini tidak perlu diproses ya tadi sudah dinitakan nah selanjutnya kita coba contoh proses yang S nya lebih dari atau kurang dari 30 yaitu yang sebelah kiri ya kita proses sana kemudian kita lihat tabelnya ya cuman tabelnya kita seleksi jadi hanya yang datanya memuat edge nya kurang dari 30 itu yang perlu diperhatikan ya yang lain tidak usah atau dihilangkan direduksi ya jadi hanya memperhatikan yang kurang dari 30 nah dari sini ada atribut yang lain nanti kita hitung gainnya tapi menggunakan sekali lagi data yang ini data yang sudah diseleksi oke nah information gain sorry bukan gain apa namanya entropi ya entropi dari data ini kita juga hitung ya atau sebenarnya entropi dari data ini adalah sama dengan entropi dari atribut edge ya pasti akan sama entropi dari atribut edge dan dia hasilnya adalah ternyata disini 0,971 jadi entropi data ini ya dengan cara yang yang sama dengan sebelumnya berikutnya adalah hitung gain ya untuk setiap atribut ya tapi disini untuk yang edge nggak perlu lagi karena disini sudah sama ya kalau yang seperti ini gitu ya nilainya sama itu nggak usah dihitung nah sehingga kita cukup hitung yang income student dan juga credit rating untuk gainnya ya oke langkahnya masih ingat ya tadi ya untuk menghitung gain kita hitung entropi dulu ya entropi dari income ya hasilnya adalah 0,4 ya dari mana Pak ingat rumus yang sebelumnya ingat dilihat lagi ya dari data ini kemudian nanti hasilnya itu adalah 0,4 kemudian gainnya berapa gainnya adalah pengurangan dari entropi data peseluruhan dikurang dengan entropi dari income ya hasilnya adalah 0,97 yaitu ini dikurang 0,4 adalah 0,57 berikutnya yang kedua yang student juga lakukan yang sama ya sehingga gainnya adalah 0,97 ya terakhir yang credit rating juga sama gainnya adalah 0,02 nah sudah bisa diduga di sini bahwa yang paling tinggi itu adalah nilai gainnya adalah ya student nah sehingga nanti di tri yang sebelah kiri maka ini atributnya adalah student gitu nah student ada dua pilihan yaitu no dan yes ya no dan yes ini dilihat apakah datanya sudah sudah homogen atau belum kalau sudah langsung berarti di situ keputusannya dituliskan ya kalau kalau belum ya nanti cari lagi atributnya nah yang sebelah kanan silahkan bisa dilanjutkan ya untuk membentuk tri sampai keseluruhan kalau seluruhannya itu sampai ke semuanya sudah sudah homogen artinya sudah menuju ke keputusan daunnya yes atau no nya ya nah ada cara lain sebenarnya untuk membentuk tri parameter yang lain yaitu dengan menggunakan gini index ya nah ini tidak dibahas di video ini mungkin mudah-mudahan suatu saat kita coba jelaskan terpisah ya di video yang terpisah ya ini juga bisa dipakai untuk menentukan atau membangun tri yang menentukan kini index atau yang disebut sebagai impurity ya oke kemudian kapan menggunakan decision tree nah ini idealnya decision tree itu dipakai untuk data yang jumlahnya dengan nilai sedikit atau alternatif data yang sedikit ya jadi berupa atribut yang di dalamnya berupa kategori misalnya panas, sedang, dan dingin kemudian outputnya diskret ya outputnya itu berupa kategori juga ya kelasnya berupa kategori kemudian bisa digunakan untuk data yang tidak lengkap ini kelebihannya ya decision tree kelebihannya adalah training datanya nggak perlu lengkap ya nggak perlu mungkin kondisinya semuanya terwakili gitu ya tapi sebagian itu sudah sudah bisa membentuk tree oke mudah dimplementasikan dan tentu tadi lihat ya pada saat kita sudah membentuk tree nya maka kita sudah bisa paham bagaimana pada saat ada data yang baru itu harus harus kemana gitu ya kekurangannya adalah ada kemungkinan terjadi namanya over creating yaitu bisa jadi terlalu banyak cabang yang nanti akan membuat yang itu mungkin dikibatkan dari noise atau outlier gitu ya akurasinya juga nanti bisa jadi akan rendah pada saat kita mungkin tree yang terbentuk terlalu terlalu lebar gitu ya kemudian proses pembangunan pohon keputusan untuk data yang numerik menjadi problem menjadi lebih rumit walaupun ada caranya kalau tadi yang kita contohkan adalah data-data yang sifatnya kategorikal atau ordinal pohon keputusan sekali lagi bisa menjadi sangat kompleks bagaimana caranya ya ada dua bisa melakukan pre pruning bisa melakukan post pruning pre pruning itu ibaratnya kalau pohon itu kita 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 tebang-tebang jadi ya pohon atau mungkin cabang yang kita jadikan atribut itu kalau misalnya nilai threshold-nya di atas nilai tertentu ya misalnya yang entropinya di atas sekian ya atau di bawah sekian maka itu tree-nya terbentuk kalau enggak enggak usah atau dengan post pruning post pruning ini setelah pohon itu tumbuh sudah jadi baru kita pangkas-pangkas ya sehingga nanti pohon itu menjadi lebih lebih ramping ya dan lebih mudah untuk diikuti cabang-cabang oke kemudian pengembangan dari metode ini mungkin yang sering dengar ada C45 kita ada C50 ada conditional decision tree ada gradient boost tree ya ada random forest ya ini juga beberapa metode yang dikembangkan berbasis pada pohon keputusan atau decision tree oke terakhir ini ada latihannya silahkan bisa di kerjakan untuk memperdalam atau membuat ya bagaimana membuat tree-nya atau decision tree-nya jika ada kesulitan boleh disampaikan melalui komentar dari video ini atau kontak secara capri melalui email yang yang sudah sering saya share ya semoga bermanfaat gitu ya sampai ketemu lagi di video lain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih